. Gunung Leotobi laki-laki yang erupsi hampir setiap hari membawa abu vulkanik berupa belerang ke delapan desa di kecamatan Wulanggitang dan Ilebura, Kabupaten Flores Timur. Di antaranya desa Dulipali di kecamatan Ilebura. Desa yang berada persis di jalan trans Pulau Flores Larantuka Maumere ini dilanda abu tipis hingga tebal pasca erupsi, Kamis, 30 Mei 2024 hingga Selasa, 4 Juni 2024. Warga setempat memasang ban bekas dan kayu agar pengendara mengurangi kecepatan sehingga debu tak bertebaran masuk ke dalam rumah. Sementara tujuh desa lain yang terdampak cukup parah adalah Desa Hokengjaya, Desa Persiapan Padang Pasir, Desa Kelatanlo, Desa Persiapan Nawokote B, Desa Nawokote, Desa Boru, dan Desa Pululera. Alaman rumah, atap seng hingga tanaman perkebunan kini berubah warna abu-abu. Mirip kondisi saat awal erupsi besar akhir Desember 2023 hingga awal tahun 2024. Warga Desa Nawokote, Tobias Lewotobi Puka, mengatakan wilayah mereka dilanda hujan abu sejak lima hari terakhir. Gemuruh Gunung Lewotobi laki-laki selalu terdengar baik siang dan malam. Hingga pukul 16.19 Wita, Gunung Lewotobi laki-laki sudah empat kali erupsi. Erupsi paling besar memuntahkan abu setinggi 900 meter di atas puncak atau 2484 meter di atas permukaan laut. Pos pengamatan Gunung Api Lewotobi laki-laki di Desa Pululera, mencatat erupsi pertama pukul 6.24 Wita namun tinggi kolom abu tidak teramati. Erupsi kedua pukul 11.53 Wita dengan tinggi kolom abu teramati 500 meter di atas puncak atau 2084 meter di atas permukaan laut. Kolom abu condong ke arah barat daya ini terekam di seismogram. Erupsi ketiga pukul 15.43 Wita dengan amplitude maksimum 41,4 mm dan durasi 7 menit 6 detik. Abu teramati warna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya. Sementara erupsi keempat pukul 16.6 Wita dengan tinggi kolom abu 800 meter di atas puncak atau 2384 meter di atas permukaan laut dan mengarah ke barat daya dan barat. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!